Pemirsa usai melewati serangkaian tes yang cukup panjang, akhirnya telah terpilih 10 pasang finalis Mas dan Bak Duta Wisata Kota Pekalongan tahun 2024. Usai melewati serangkaian tes yang cukup panjang, akhirnya telah terpilih 10 pasang finalis Mas dan Bak Duta Wisata atau Duis Kota Pekalongan tahun 2024. Saat ini ke-10 pasang Mas dan Bak Duis tersebut tengah sibuk mempersiapkan penampilan terbaiknya dalam unjuk Bakat Duis Kota Pekalongan tahun 2024 yang dijadwalkan pada 12 Juli. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga atau Dinparbutpora Kota Pekalongan Sabaryo Pramono mengungkapkan bahwa para finalis Mas dan Bak Duis Kota Pekalongan tahun 2024 akan menunjukkan bakat mereka di hari kedua pelaksanaan Festival Ragam Kuliner Pantura yang berlangsung di halaman Seda Kota Pekalongan pada tanggal 12 Juli. Mereka akan tampil unjuk bakat baik menari, menyanyi, bercerita, bermain alat musik, dan lain sebagainya. Sabaryo menyebutkan dalam seleksi Duis tahun 2024 ini dari awal seleksi total 82 orang pendaftar. Kemudian selama proses penjaringan hingga akhir, terpilih 10 pasang finalis Mas dan Bak Duta Wisata Kota Pekalongan tahun 2024. Pada tanggal 25 hingga 27 Juni lalu, mereka sudah menjalani proses karantina selama 3 hari dan dilanjutkan persiapan untuk unjuk bakat di tanggal 12 Juli. Pihaknya berharap para finalis Duta Wisata ini bisa mempersiapkan penampilan terbaiknya pada acara unjuk bakat nanti. Nanti rencananya untuk ajang bakat, itu akan di hari kedua, tapi nanti di grand finalnya tetap kita nanti mungkin menggunakan, kalau nggak di hotel ya mungkin akan kita gemas di tempat lain yang lebih representatif untuk penggunaan grand final. Rencana untuk pembukaan kita mulai dari jam 7.30, tapi hari berikutnya kita mulai dari jam 9 sampai jam 10 malam. Rencana penutupan, di penutupan ya kita mulai penutup acara penutupan nanti undangan rencana jam setengah 8 malam sampai 6.00.